Juliana ketindihan, ayo kita pecahkan. Halo Crackers, pojok misteri hari ini Juliana akan menceritakan kejadian aneh yang dialami oleh tidak lain Juliana sendiri. Kejadian ini terjadi saat Juliana lagi masa SMA, Juliana udah mau UN kan, lalu Juliana belajar dan bergadang sampai malam. Dan kejadian pertama itu ketika Juliana lagi belajar biologi sampai jam 3 pagi, habis itu setelah itu baru tidur. Kejadian pertama Juliana lagi tidur, lagi tidur di sisi kanan, habis itu seperti ada yang naik ke ranjang Juliana. Jadi kalian tau kan kalau ada orang yang naik ke ranjang kalian, ranjang kalian agak gerak, cuma biasa aja geraknya kayak yaudah ada gitu. Nah Juli itu di rumah, Juli tidur sendiri di kamar sendiri, Juli di lantai 3, sedangkan keluarga Juli yang lain tidurnya di lantai 2. Jadi lantai 3 itu cuma Juli sendiri di lantai 3. Habis itu Juli berpikir kayak, siapa ya? Oh mungkin mama, mungkin mama pengen tidur bareng. Cuma gak pernah selama ini gitu, maksudnya biasanya Juli yang tidur ke bawah, bukan mama yang tidur ke atas. Terus Juli bingung dong, terus siapa? Nah itu-itu Juli udah setengah tidur, setengah tidur jadi males banget mau bangun, mau liat. Akhirnya Juli baru mau gini, mau pengen liat, pengen buka mata, tapi ada rasa selimutnya ditarik ke atas. Nah Juli udah mikir, ah ini pasti orang lah, gak mungkin, gak mungkin yang lain gitu. Yaudah Juli akhirnya gak jadi melek, gak jadi ngelit, langsung tidur lagi. Dan anehnya saat pagi hari, saat Juli tanya ke mama Juli, dia gak ada, gak pernah dia naik terus mau tidur bareng Juli. Jadi itu kejadian aneh yang pertama. Kejadian di malam kedua, Juli begadang lagi, dan Juli tidur dengan sama posisi ngadep ke kanan gini. Sehabis itu Juli ngerasa kayak ada yang nindih badan Juli dari atas gini. Habis itu terdengar suara, suaranya kayak... Terus ada suaranya kayak... Misalnya kalian lagi main game horror, terus kayak kalian lagi di masa krisis kayak... Itu bener-bener nyata banget. Habis itu udah, Juli bingung dong, ini kenapa sih, ada apa sih gitu kan. Habis itu Juli buka mata, dan ketika buka mata, itu kayak Juli ngeliat kamar Juli sendiri. Tapi aneh kayak ada kabut putihnya gitu. Habis itu Juli ngeliat dibalik pintu itu ada bayangan orang. Cuma Juli gak bisa liat kesana, karena gini loh. Juli bangun, Juli melek, Juli bisa ngeliat. Cuma badan Juli gak bisa gerak sama sekali. Jadi gak bisa gerak, meram lagi pun gak bisa. Mau teriak, mau ngomong gak bisa. Jadi udah, diem aja kayak... Cuma ngeliat, diem. Dan Juli takut banget. Itu kedengeran banget jantung. Habis itu, ada suara anak kecil ketawa. Gitu. Aduh, udah males banget kan. Dan gak berapa lama, ternyata ada belakang kepalanya anak kecil di depan mata Juli. Terus rambutnya kekibas-kibas ke muka Juli. Terus rasanya itu kayak angin dingin-dingin gitu. Terus udah kan, Juli udah takut banget. Juli berdoa dalam hati. Aduh, tolong, 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 siapapun, tolong, tolong supaya ini pergi, gitu lah. Gak berapa lama, gelap. Terus Juli kebangun. Pas kebangun kayak, yaudah gak ada apa-apa di kamar Juli. Kamar Juli masih kamar yang sama. Dan, yaudah. Gak ada siapa-siapa di sana, kecuali Juli. Kesekan harinya Juli akhirnya searching-searching. Dan Juli nemuin sleep paralysis. Ternyata, setelah itu, Juli ceritakan ke mama gitu. Tapi kata mama, oh karena kecapean doang kali. Abis itu Juli juga searching tentang sleep paralysis. Dan gitu-gitu. Dan ada sih penjelasan ilmiahnya, tapi kayak kurang puas gitu loh. Kayak, maksudnya sih yang itu cuma halusinasi gitu. Katanya sih cuma halusinasi. Cuma itu nyata banget. Rasa itu nyata banget. Dan setelah itu Juli takutkan tidur sendiri. Akhirnya tidur sama mama. Dan anehnya, kan mama Juli bilang, Kalau itu karena kecapean. Tapi kalau kecapean pun tidur sama mama Juli, Gak pernah kejadian gitu. Kejadian itu cuma kalau tidur sendiri. Nah, jadi udah berapa lama? Tidur sama mama kan gak ada kejadian. Yaudah Juli beraniin diri lagi, tidur sendiri. That's a bad choice. Ketika Juli tidur, itu udah gak gini lagi. Jadi Juli tidurnya telentang. Nah, baru tidur berapa lama? Langsung dek. Langsung masuk ke sleep paralysis lagi. Langsung, langsung gitu. Juli gak bisa nafas sama sekali. Jadi itu Juli ditindihin dari atas. Bener-bener begini. Bener-bener gak bisa nafas. Dan Juli tau. Gak tau. Juli belum melek. Tapi Juli tau. Itu Juli lagi dicekek. Sama cewek. Pasti. Jadi soalnya kerasa rambutnya di muka. Udah kan? Nah, Juli udah bingung tuh. Udah gak mau melek gitu. Bisa. Kita bisa gak mau melek. Cuma gak melek-melek. Tapi gak selesai-selesai sleep paralysisnya. Jadi Juli mikir. Oh, apa harus melek dulu? Ya udah, melek dah. Udah. Berani-beraniin melek. Terus, Juli ngeliat. Sepasang sosok mata. Lagi melotot ke Juli. Dan itu cewek di atas Juli begini. Lagi nyekek Juli. Rambutnya panjang banget. Sampai ke samping-samping gini. Jadi Juli ngeliat ke atas gitu. Dia nyekek. Marah banget. Tapi Juli gak bisa liat mukanya. Cuma bisa liat matanya. Mukanya kayak putih tapi blur. Kayak aneh gitu. Udah. Juli cuma bisa ngeliat matanya. Gak bisa ngeliat yang lain coba. Gak bisa ngeliat. Kan kita ngeliat serem. Bisa ngeliat yang lain. Enak dong. Ini gak bisa. Jadi ngeliat matanya terus. Abis itu udah. Juli doa lagi. Doa. Doa dalam hati. Aduh Tuhan tolong Tuhan. Gak bisa. Gak bisa gitu. Sebenernya katanya. Sebenernya aura kita itu lebih kuat dari mereka. Sebenernya Juli bisa ngelawan. Kalau Juli giniin sebenernya. Dia pasti kalah. Karena kita yang hidup mereka yang mati. Cuma karena Juli takut. Jadi aura Juli lebih kecil. Jauh dari mereka. Karena takut lah. Siapa yang gak takut. Kira-udah berdoa. Terus gak lama. Kayaknya cekekannya mulai ngendor. Abis itu udah. Gelap. Bangun lagi. Bangun Juli. Kali itu bangun. Gak kayak tenang. Gak kayak pertama. Bangun ini bener-bener kayak. Capek banget. Ngos-ngosan. Deg-degan. Aduh. Abis itu Juli berdoa lagi. Abis itu tidur. Nah itu udah kejadian ketiga. Kejadian keempat. Itu kejadian yang kayak. Antara real dan gak real. Jadi awal-awal itu rasanya itu. Lebih gak real. Lama-lama rasanya jadi makin real. Kejadian keempat. Juli lagi tidur. Terus Juli gak ketindihan. Tapi Juli langsung ngedenger. Sama yang suara aneh itu loh. Kayak apa ya. Kayak. Kayak harimau lagi ngau. Kayak gong. Gong gitu loh. Terus udah deg-deg-deg-deg. Abis itu Juli denger. Pintu kamar Juli kebuka. Kret gitu loh. Juli tuh masih merem. Juli tuh gak mau melek. Gak mau melek. Emang gak mau melek. Karena tau bakal ngeliat yang aneh. Jadi udah merem. Yaudah lah pura-pura tidur aja gitu mikir. Tapi kayak ada orang masuk. Nah Juli bingung. Ini itu maling. Atau keluarga. Atau setan. Atau apa gak tau. Jadi yaudah pura-pura tidur aja. Terus Juli ngerasa tuh dia deket banget. Udah deket sama badan. Terus dia ngeraba dari kepala Juli. Sampai kaki diraba. Tapi rabanya itu kayak pelan-pelan banget. Terus kayak. Aduh gila. Itu serem banget. Serem banget 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 banget. Terus Juli mau melek. Kalo misalnya pemerkosa gimana gitu. Perampok gimana kan takut. Cuma kayaknya gue. Juli yakin. Ini kayaknya bukan orang. Jadi. Udahlah pura-pura aja tidur gitu. Akhirnya udah doa. Udah dia. Dia gak berapa lama setelah dia elus. Satu badan. Dia kayak nunggu disitu. Nunggu diem aja. Gak jelas ngapain. Dia mungkin nunggu respon kali ini. Untungnya Juli gak ngerespon. Lalu gak berapa lama mungkin dia pergi. Abis itu Juli bangun. Gak ada orang di kamar. Gak ada. Gak ada tanda-tanda maling. Gak ada apa-apa. Kejadian kelima. Jadi makin lama Juli. Semakin. Makin ada kejadian. Makin Juli. Taat berdoa. Dan coba kuatin iman gitu. Coba kuatin. Kita lebih kuat lah. Dan mereka auranya gitu. Nah. Yang terakhir. Itu Juli bangun. Pas bangun itu udah lagi berdiri. Lagi berdiri. Di kamar Juli. Juli ngeliat Juli lagi tidur. Abis itu Juli liat. Ke sekitar kamar. Seperti kamar Juli tuh terang. Jadi Juli tuh karena sejak itu. Kalo tidur gak mau. Mati lampu. Jadi terang. Cuma kayak ada filter hitamnya gitu loh. Kayak jadi terang tapi gelap gitu. Hitam. Nah tapi. Ada nyiii. Tapi udah gak deg-degan. Sama. Ada suara itu kayak groan. Kayak harimau lagi ngamum. Sehabis itu Juli ngeliat Juli lagi tidur. Udah kan. Tapi Juli ngeliat keserliling gak ada apa-apa. Jadi yaudah. Dan saat itu. Juli tuh pengen banget. Pengen banget keluar pintu kamar. Pengen ngeliat keluar gitu. Ada apa gitu. Kayak penasaran gitu. Dan Juli kan sempet baca. Katanya kalo lagi out of body experience gitu kan. Bisa melayang gitu. Juli kan penasaran. Tapi Juli tau kalo mau melayang harus keluar rumah gitu kan. Dan Juli takut. Takutnya kalo udah keluar gak bisa balik. Dan Juli ngeliat badan Juli sendiri lagi tidur. Takut. Takut ada yang ngapa-ngapain gitu. Takut ada. Kalo ada yang masuk atau gimana. Gimana kan. Kira yaudah Juli mengurungkan niat Juli. Habis itu Juli. Deketin badan Juli. Megang pipi. Dan langsung merem aja kayak. Mikir. Oh iya masuk. Pokoknya. Gue pengen masuk ke badan gue gitu. Akhirnya masuk. Bangun. Udah. Gak ada apa-apa. Tapi semenjak saat itu. Juli belum pernah sih. Sleep paralysis atau yang kayak gitu lagi. Dan maupun sleep paralysis pun. Kayak udah gak ada halusinasinya lagi. Jadi cuma ketindihan. Kayak berat. Abis itu kayak deg-deg-deg-deg. Cuma kayak. Udah. Kayak. I know how to handle it. Jadi gak usah melek. Langsung doa aja tidur gitu. Menurut beberapa sumber yang Juli baca. Jadi kita itu. Biasanya sleep paralysis. Kalau kita lagi capek banget. Aura kita lemah. Jadi mereka bisa. Kayak bisa berkomunikasi ataupun apa gitu lah ya. Dan sebenernya. Kalau kita. Kita yang mau sleep paralysis. Kayak kita coba nih. Kita coba tidur. Cuma gak tidur. Jadi badannya tidur. Otaknya gak tidur. Itu biasanya gak berhasil. Karena. Di saat itu. Kita gak lagi kondisi kecapean. Dan lemah. Jadi mereka. Gak. Gak mau. Dan gak bisa gitu. Jadi buat kalian. Mending jangan coba-coba. Karena itu serem. Dan. Membahayakan. Karena. Jujur. Pas. Juli keluar dari badan. Itu tuh. Urge. Untuk keluar. Dan. Ngapa-ngapain tuh. Gede banget. Tapi karena Juli penakut. Jadi yaudah. Langsung masuk badan aja. Takut kan. Jadi itulah kejadian aneh. Yang pernah Juli alami. Dan ini. Juli. Bener-bener alamin. Dan. Semenjak saat itu. Juli gak bakal bisa lupa sih. Karena itu serem banget. Apakah kalian. Ada yang pernah. Sleep paralysis. Atau. Keluar dari badan. Coba komen di bawah. Sekian pojok misteri hari ini. Jika kalian suka pojok misteri. Dukung terus pojok misteri. Dengan membeli. Kaos merchandise kita. Yang ada tulisan pojok misteri. Di depannya. Dan di belakangnya. Ada tulisan. Sungguh mengerikan bukan. Sekian pojok misteri hari ini. Jika kalian suka video ini. Jangan lupa untuk like. Comment. Subscribe. Dan share ke teman-teman kalian. Jika kalian menonton video sebelumnya. Bisa cek disini. Stay cracking. Salam crackers. Cek cek. Tinggup rin. Jika kalian suka.